Pemirsa mudik ke kampung halaman dengan menggunakan kendaraan roda 2 menjadi pilihan favorit bagi sebagian warga Indonesia Terlebih lagi para pemudik asal Jakarta, Karawang, dan Subang Jalur perbatasan Subang dan Lembang menjadi pilihan jalur alternatif atau jalan tikus bagi sejumlah pemudik Jalur perbatasan Subang dan Lembang menjadi alternatif tikus bagi sejumlah pemudik asal Jakarta, Karawang, dan Subang Untuk menggunakan kendaraan roda 2 sebagai alternatif transportasinya Melalui jalur desa Cipunagar, Subang, Bangundraharja, maupun Cikidang Biasanya mereka menelusuri jalan alternatif tikus Melintasi Maribaya untuk mencapai kota tujuannya seperti Bandung, Cimahi, Tasik, Malaya, Garut, dan kota lainnya di Jawa Tengah Jalur tikus tersebut berbekal jadi alternatif bagi warga zona merah untuk pulang kampung saat merayakan Idul Fitri nanti Dari pengakuan rohmat, jalur desa Cipunagar tersebut rutin menjadi jalur mudik ke arah Lembang, kota Bandung, maupun kota lainnya Itu pun kalau cuacanya tidak hujan karena kondisi jalannya yang rusak serta berbatu Sebagian besar pemudik biasa melintasi pada siang hari Jalur tikus tersebut cukup sepi tanpa adanya penjagaan dari petugas kepolisian Bisa rame, cuma sedikit lagi yang rusak di jalannya Oh rusak gitu, tapi banyak motor Pak atau gimana Pak? Motor banyak, motor banyak kesini, bisa motor, mobil juga bisa Ini seringnya malam atau apa Pak si Jawa ini Pak yang sering kesini? Oh siang, siang Siang-siang, rame-nya rame-nya Belok ke kiri, langsung itu ada puncak gerat Bisa ke Somalang Itu memang sering Pak dijadikan jalur alternatif mudik gini, telebaran mudik? Bisa motor Motor juga Pak Ini kalau mau ke Sumedang, beloknya ke kanan Kalau ke Subedang, ke kiri Itu banyak jalur tikus? Banyak jalan tikusnya itu Untuk mencapai jalur alternatif tikus, desa Cipunagar dan desa Wangun Harja Pemudik tidak saja disuguhi perbukitan hutan pinus Dengan jalur jalan yang berkelok dan berlubang, namun ditanjakan yang curam